Intro Stafang Likasa Junior Tumilar kini ditahan karena bertindak di luar kewenangannya. Anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI TB Hassanudin mengatakan Brik Jan Junior Tumilar pernah melakukan hal serupa saat di Manado, Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, ia mendukung langkah KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman terkait penahanan Tumilar. Brik Jan Tumilar membela warga Bojongkoneng kecamatan Babagan Madang, Jawa Barat yang terlibat permasalahan lahan dengan PT Sentul City. KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Brik Jan Junior Tumilar harusnya tugas Babinsa hingga Kodim karena dua unsur ini yang berwenang melakukan tugas sentuhan kewilayahan. Mengomentari hal tersebut, TB Hassanudin mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang prajuri TNI AD membela rakyat dan hal itu tercantum dalam delapan wajib TNI. Namun, tindakannya tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alasannya, kata Hassanudin, sebagai staf ahli KASAT, Brik Jan Tumilar tidak bisa melakukan hal-hal di luar kewenangannya atau bukan tupoksinya. Terlebih tidak ada perintah dari KSAD Dudung Abdurrahman untuk melakukan tindakan tersebut. Hassanudin menyebut sebelumnya Brik Jan Tumilar juga pernah melakukan hal serupa di Manado, Sulawesi Utara. Status Brik Jan Tumilar, kata dia, masih dalam pengawasan instansi TNI AD setelah diberikan sanksi berupa teguran. Ia menilai Tumilar kini justru mengulangi hal serupa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!